Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, selamat datang di editing tutorial Skak Media Oke, jadi guys, di video editing tutorial kali ini Aku bakal ngedit sebuah PMV Gidah Gidok X Aesthetic 3D Zoom Yang sekarang katanya lagi tren ya guys Dengan menggunakan lagu To The Bone Dan so, untuk membuat To The Bone V kali ini Kita gunakan gambar sekitar 8 gambar aja Dan untuk ke-8 gambar itu Aku pake gambarnya dari screenshotan video dari akun TikToknya Kak Mawar Jadi bagi kalian yang pengen pake gambarnya juga dari Kak Mawar Kalian bisa cek aja untuk link akun TikToknya Ada di kolom komentar di bawah video ini Dan jangan lupa di follow juga ya guys Dan, oh ya disini kalian juga butuh Satu mentahan video yang berdurasi sekitar 2 detik Dan untuk link downloadnya udah aku ceritakan juga di kolom komentar di bawah video ini Jadi kalian bisa cek aja Dan gak usah lama-lama lagi biar kalian gak penasaran juga Untuk contoh editannya seperti berikut ini Nah, jadi kayak gitu ya guys Untuk PAMV yang bakal kita bikin kali ini Gimana, estetik banget bukan? Oke, bagi kalian yang pengen ngebikin juga Pengen ngebuat PAMV yang aku tampilkan barusan Aku harap banget kalian perhatikan baik-baik untuk tutorial kali ini Ya gunanya biar gak salah FAM aja dalam proses pengediatannya Dan untuk mengedit PAMV kali ini Kita butuh satu aplikasi aja ya guys Yaitu aplikasi Capcut Dan bagi kalian yang pengen download aplikasi ini Kalian tinggal cek aja di Playstore Atau bisa cek aja untuk link downloadnya Ada di kolom komentar di bawah video ini Dan gak usah lama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke proses editingnya Oke, jadi guys Di aplikasi Capcut ini Kita bisa klik aja icon plus di atas sini Kemudian kita bisa masukin aja Untuk ke delapan gambar yang kita gunakan Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi Kalau sudah kita tandai untuk ke delapan gambarnya Kemudian kita bisa klik aja Icon tambahkan di pojok kanan bawah ini Kita masukin ke delapan gambarnya ya guys Nah, kalau delapan gambarnya udah kita masukin Kemudian untuk gambar hitam di belakang ini Kita bisa hapus aja Kalau udah kita hapus Kemudian untuk ke delapan gambar ini Masing-masing gambarnya Kita bisa atur aja durasinya Ke durasi waktu 1.1 Dan caranya seperti ini Jadi kita bisa masuk aja ke gambar yang pertama Nah, di gambar yang pertama ini Kita bisa gisir-gisir aja seperti ini Atur aja durasinya Ke durasi waktu 1.1 Nah, kayak gini ya guys Oke, kemudian Kalau sudah kita bisa masuk aja Ke gambar yang disampingnya Atau gambar yang kedua Nah, di gambar ini juga sama Kita bisa gisir-gisir aja seperti ini Atur aja ke durasi waktu 1.1 Nah, kayak gini Oke, kalau sudah Kemudian kita bisa masuk aja Ke gambar yang disampingnya Kita atur juga durasinya Ke durasi waktu 1.1 Oke, jadi guys Biar gambarkan banyak waktu aja Untuk sisa gambar yang belum kita atur Kita bisa atur aja Ke durasi waktu 1.1 Dan caranya udah kejelasin barusan Dan kalian tinggal terapkan aja Oke, misal nih Untuk kedelapan gambarnya Udah kita atur Tiap-tiap durasi pada gambarnya Kemudian kita bisa gisir aja ke kanan Masuk aja ke gambar yang pertama Nah, pada gambar yang pertama ini Di bawah sini kita bisa gisir aja Dan masuk aja ke bagian gaya di bawah sini Kemudian kita bisa klik aja Bagian perbesaran di bawah sini Nah, kita tunggu sebentar Kita tunggu prosesnya selesai Nah, kayak gini ya guys Untuk tadi di zoomnya Seperti ini Dan so Kemudian kita bisa masuk aja Ke gambar yang disampingnya Atau gambar yang kedua ya guys Dan di gambar yang kedua ini juga sama Kita bisa pakai aja Yang perbesaran seperti ini Kita tunggu sebentar Dan... Nah, seperti ini ya guys Oke, kalau sudah Kemudian kita bisa masuk aja Ke gambar yang disampingnya Atau gambar yang ketiga Nah, di gambar yang ketiga ini juga sama Kita bisa klik aja Bagian perbesaran di bawah sini Oke, jadi guys Seterusnya Biar gambarkan banyak waktu aja Cara ini kita bisa lakukan Pada sisa gambar Yang belum kita kasih efek perbesar Jadi untuk efek ini Kita kasih pada semua gambar Yang kita gunakan ya guys Nah, misalnya Untuk semua gambar yang kita gunakan Udah kita kasih efek perbesaran Kemudian kita bisa geser aja ke kanan Mentokan ke durasi paling awal Nah, di durasi paling awal ini Kita bisa klik aja Icon plus di samping kanan ini Kita bisa klik aja Dan kemudian kita bisa masukin aja Untuk mentahan video yang udah kalian download Yang kalau aja kita masukin Tampilannya bakalan seperti ini ya guys Kemudian yang terakhir nih Kita bisa klik aja Bagian tambahkan audio Dan kemudian klik aja bagian suara Setelah itu klik aja bagian dari perangkat Nah, disini kita bisa cari aja Untuk login kita gunakan kali ini Yang udah kalian download ya guys Yang judulnya To the bone Oke, kalau sudah kita masukin Kemudian jadi deh Nah, jadi kayak gini ya guys Untuk editan kali ini Ya, gimana? Mudah bukan? Oke, kalau sudah Kita bisa simpan aja Untuk video ini Nah, mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan seperti biasa Silahkan like Jika kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau kalian suka Dan kita bakal ketemu lagi Di video berikutnya Thank you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax